Terima kasih Pengungkapan peredaran berbagai jenis barang haram narkotika berhasil diungkap jajaran Satuan Reser-Reser Narkoba Pores Cimahi sejak Januari hingga April 2020. Diperkirakan total jumlah barang haram yang diamankan jika dirupiahkan sebesar 2,5 miliar rupiah. Dari pengungkapan puluhan kasus tersebut, sebanyak 48 pelaku diamankan, 2 diantaranya adalah perempuan yang ditangkap karena terlibat jual-beli sabu-sabu. Dari tangan pelaku saat narkoba pun berhasil menyita berbagai jenis narkoba diantaranya ganja, sabu, dan sejumlah obat-obatan seperti pilheximer, tramadol grantusif, melropram, stronginal, haloperidol, dan treksihipenidel serta serbuk daun kratom. Beberapa kasus menonjol pun berhasil diungkap, diantaranya penemuan ladang ganja di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Narkoba Pores Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap 48 tersangka dalam 43 kasus. Dan kita juga berhasil menyita sekitar 1.937 gram sabu atau hampir 1 kilogram sabu, dan juga ganja sebanyak 1.500 gram. Tanaman ganja kita sita, 11 mohon, ini yang sudah besar berikut dengan tersangkanya. Ada keratom atau narkoba jenis baru, sebanyak 530 gram, tembako sintetis. Hingga saat ini para pelaku masih ditahan di Rutan Pores Cimahi, sebagian diantaranya telah naik ke tingkat jaksa penyidik kejaksaan negeri Cimahi untuk proses hukum selanjutnya.